Ustaz Muladi, ada nggak tips atau kriteria pemakaian skincare menurut pandangan Islam? Iya, ada beberapa syarat supaya kita bisa mendeteksi apakah skincare atau kosmetik yang digunakan itu sudah memenuhi standar halal atau boleh kita gunakan. Yang pertama, kita yakin betul bahwa bahannya itu tidak terbuat dari unsur-unsur yang diharapkan secara syariat, seperti hewan yang tidak halal seperti babi dan turunannya, bisa lemaknya, bisa kulitnya, bisa segala cairan yang terlahir daripada hewan babi tersebut. Yang kemudian tidak juga ada unsur organ manusia, kan ada manusia itu seperti placentanya, ataupun rambutnya, ataupun tulangnya, ataupun apa yang terlahir atau diambil dari organ manusia. Karena lakot karam nabani Adam, Allah memuliakan anak Adam, manusia, maka orang yang menggunakan salah satu bahan organ manusia menjadi bahan untuk kosmetik ataupun skincare, itu bertentangan dengan penghormatan Allah kepada manusia. Maka nggak boleh. Ya, hati-hati, makanya ketika alis mata yang digunakan dari organ rambut manusia itu nggak boleh. Ataupun placenta, kemudian juga yakin bahwa skincare itu tidak terdiri atau terbuat dari bahan yang membahayakan, atau berefek negatif terhadap kesehatan penggunanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Gitu ya, biotis ya. Jadi gitu kata Ustaz.